Halo semua, selamat datang di channel youtube gue, Yuki Asyoan Dan sekarang gue bakal main game Dinner Dash Adventure Udah lama banget kan gak main game Dinner Dash yang dari dulu udah ada Yang dari jaman hape java masih udah ada ya gitu Sekarang kita kembali lagi main Dinner Dash di Android yang baru aja rilis hari ini Hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Rilisnya di Play Store maksudnya ya Dan misalnya kalian ngeliat pre-regis sebelumnya Dinner Dash ini udah ada pre-regisnya Tapi gue juga kurang tau udah berapa ribu orang yang pre-regis game Dinner Dash Adventure ini Dan kita balik lagi dengan karakter Dinner Dash kita Yang dari java maksudnya ini aja itu flow Tapi sekarang kayaknya flownya udah agak gede gitu ya Oke, kita lanjut aja ke permainannya Oke, jadi misalnya di videonya Video sebelum game ini dimulai Itu kotanya dulunya bagus gitu ya Tiba-tiba jadi kota kayak kota mati gitu Karena banyak orang-orang yang merusak barang-barangnya Terus si flow datang lagi ke kota ini Dan mau mencoba sepertinya Memperbaiki kota ini kembali ya Memperbaiki kota ini kembali ya Oke, kita langsung aja gamenya Dari udah cookie Ya cookie ya Flow, did somebody say my name? Cookie! Flow, you're back and just in time I'm bringing you in here Siapa cookie? Gue gak tau nih cookie siapa Di game dulunya gak ada kalau gak salah Aku kembali Tapi cookie Apa yang terjadi sama Greasy Spoon? Gue lupa ini Greasy Spoon tuh nama kotanya dulu bukan ya? Soalnya kan Nah game dinner listnya dulu tuh Kita pindah-pindah kota gitu ya The dinner looks like it was hit by an angry tornado Jadi Toko tempat makanannya Hancur kayak Gak abis kena tornado gitu Ya aku tau flow Aku gak tau yang terjadi Ini Kayak ada orang yang sengaja nge-sabotasi Tempat makan kita Restoran kita ya Oh cookie Jangan paranoid Bersama Kita bisa Mengembalikan tempat ini kembali Dan Menjadikan ini restoran Yang bagus lagi Ayo kerja Oke, jadi ini pertama kali banget gue main Dinner list di android Karena biasanya gue Dari dulu Ini di java ya Jadi kayak gimana Masih kayak dulu kah? Oke Jadi kita tap Buat ngambil orderan ya Let's wait for cookie to cook Oh Jadi cookie ini Juru masaknya ya Cookie selesai Dan kita ambil makanannya Terus kita tap lagi di Mejanya Oke Jadi bener-bener masih mirip yang dulu ya Simpel Gameplay simpelnya itu masih mirip banget Kayaknya Kayaknya Rosli bukan Regular terbaik kita gitu ya Bukan pelanggan terbaik kita Tapi cuma satu-satunya pelanggan disini gitu Sedih banget Kita ambil Kita pencet kursinya Oke Kita ditekan tempat Makannya Jadi kita ambil Ambil Pesannya Nanti pesannya dimasak Kalian bisa lihat di sebelah kanan ada progressnya Sudah selesai Kita kasih lagi Dan ada hatinya Kayaknya hatinya itu Waktu dia menunggu makanannya Selesai ya Di sebelah pojok kiri atas Gue ngeliat ada garbage atau tempat sampah Dan ini Kita kalo menang Kita dapet star Kita dapet 3 star Di tutorial awal Tap your helper to boost Oh jadi kita bisa nge-boost helper kita ya Aku senang kau kembali flow Kita akan membuat Team yang hebat Ya Tentu aja Ayo kita bersama-sama Dan kita Apa Membanarkan Lampu Marka jalan Bukan marka jalan Lampu jalan Lampu jalan The dark street corner The dark street corner The dark street Inspired traffic Oke Jadi karena Apa ya Kalo misalnya gelap Gak akan menerbangan Maksudnya Jadi ada notepad Di ini Ada to do listnya Atau tasknya mungkin ya Jadi tinggal di klik aja Dan kita bakal ngabisin Satu bintang Yang mana yang mau di benerin Yang udah pecah aja Yang di kiri atau di depan Ini Di depan aja deh ya Di depan Oh bisa ganti Tuh Mau pake yang mana Ini Wuh lucu Ini Oh klasik Ini kayak lampu jalan Bisa Yang lucu dah Burger ya Jadi keliatan banget Ini tempat makan Tuh Oke Jadi masih ada masalah Tentang sampah di sekitarnya Sementara itu di Balik bayang-bayang Oh ini dia mungkin Nusuknya Beatrix Hmm Interesting Apa interesting Apa interesting Hahaha Berlupa Aku harus tetap melihat Keadaan di sekitar sini Lo ngapot pada bus Kayaknya gitu deh Artinya Cookie Sejak kapan Setelah Cookie Kapan terakhir kali kamu menyapu jalanan? Oh Aku Kira Kota Yang harusnya menyapu Pikir jalan Oh iya Kamu kan Tinggal di apartemen Anyway Jadi kita ambil sapu Kayaknya kita harus bersihin Taman ini Bersihin Kita pakai bintang Satu bintang Untuk mendapatkan bintang Kita harus menyelesaikan level-level Yang ada di sini Dan sekali main levelnya Itu menghabiskan 10 Browsery Bank Oke Oke Masih loading Collect 5 Coins Ada 3 pelanggan Ada Kingston You get Color match Now let's realize Oh Jadi Ada bonus Ininya ya Ada bonus Ada Donut Ada Service Ada gue gak baca Donutnya buat apa Yang ini Tampak Dan Ada Tidak 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 Eh salah gue ngedapetin 5 bintang jadi kita bisa ngebersihin pinggir jalan disini dan kita bisa upgrade upgrade nya ini pake coin coin gue dari 61 jadi kita bisa ningkatin makanannya ataupun pemanggangnya kalau misalnya ningkatin makanannya kita bakal dapet coin lebih banyak kalau ningkatin panggangan kita bakal lebih cepet masaknya jadi klik aja upgrade udah jadi work kita continue kita juga bisa upgrade bakun bagus banget coin gue masih banyak jadi gue pake aja 30 dong hmm gak bisa nanti aja deh soalnya kita pake diamond disini jadi gak usah oh disini ada barang-barang lagi nanti misalnya kita udah langsung tertentu kita bisa dapet barang-barang ini mungkin ya oke kita lanjut dulu aja jadi kita kita sapu-sapu jalanannya kita sapu-sapu jalanannya oke lucu banget jadi ini ada detail-detailnya tuh kayak kita nyapu halaman dikasih animasinya lucu banget apalagi di ntar disi luto gak ada yang kayak gini hah nice one cookie eh gue gak ngeliatin si kupnya ngomong apa tapi liat sisi jalanannya itu udah ber udah retak-retak gitu ya oke jadi si cookie bilang gue mungkin bisa nangis kalo karena jalanannya kayak gini hmm ini bener-bener retak ya udah hampir rosak dan cuma di dekat restoran doang hmm kenapa ya oke kita bisa ngebelerin eee apa jalanan ini kita bisa di patch jadi siap kita ngebelerin pokoknya ya hmm bintang 1 oke kita harus ngejalanin apa lagi oke udah shop disini shopnya oke shopnya buat ngeupgrade ini kita bisa main lagi dan pake oh ternyata grocery bagnya ini pake waktu ya jadi kayak energi gitu first service match here's the tip cookie can cook eee jadi cookie bisa masak 3 masakan dalam waktu yang bersamaan oke jadi kita coba dalam waktu yang bersamaan jangan tinggal di klik aja oke ya ini bener-bener ideal desk yang dulu ya jadi karena kita punya 2 tangan kita bisa pake kedua tangan itu dan jangan lupa ada bonus untuk warna yang sama oke last customer jadi yang misalnya ini kita langsung kesini makasih rosi makasih satu lagi siapa gue gak terlupa rosinya ada 2 oke mantap sekali masih mirip banget sama game dinner desk yang dulu ya gak mirip-mirip banget sih grafisnya jadi kayak ada perkembangannya gitu dan gue suka banget sama perkembangannya terus ada mini game-mini game gitu kayak animasi kita nyapu jalan ngebenerin apa lampu di sekitar toko keren banget gue ngedapetin 29 koin untuk upgrade kita coba aja ya karena kita diamondnya masih punya 5 kita coba sekali oke kita putu donate oke item on show point oke cuma nambah 2 sih gak apa-apa oke kita benerin sidewalknya widih ih njebelin banget gue gue memakan waktu semingguan penuh buat ngancurin ini oh mereka datang temen ini wow bagus berbaru gue gak akan pernah manggil apa pembenar jalan lagi sekarang dan oh dimana apa dimana apa itu billnya belu apa punya harga totalnya gitu cookie disini mengatakan big corp landscaping big corporation ya aneh mereka aneh juga mereka ngasih tau seberapa besar mereka perusahaan mereka ini bukan adjektif oke big corp mister big ini musiknya yang dulu buat yang dulu di game dulu gue lupa ya ada gitu mister big mister big corp is mister big huh oke tunggu sebentar gue ngerti sekarang oke jadi alasannya jelas ya kenapa kayaknya ini masih toko yang dulu si vlog kerja eh kerja juga disini terus emang si mister big kayaknya mau ngancurin toko ini gitu ya oke segitu aja cukup buat big corp nya kita kembali ke bisnis kita kita harus punya sesuatu yang untuk menenarkan restoran kita tersebut mungkin wevelhorn apa itu wevelhorn oke jadi kita pake stand buat texture menu gitu ya stand menu gitu oke gue masih perlu satu bintang oke play masih ada 16 jadi mungkin gue masih bisa sekali main lagi ya sebelum nunggu energinya kembali oh ada barf yang pake baju merah dia gak punya waktu yang banyak buat makan dan dia mau donat oh jadi donat juga kita bisa ambil dua terus tuh yang gue bilang kita bisa ini ya kita bisa naro makanan yang gak perlu di aduh gak ada yang biru gak ada yang biru oh gue yang ngecap juga oke 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 oh jadi gue harus mencet intinya juga ya udah selesai gue kira kalau udah selesai bakal otomatis keluar gitu pelanggan tapi harus mencet dulu ternyata oke gue lagi gak ada diamond jadi gue upgrade-in nanti aja dimana kan alasannya hmm wih ini klasik banget ini kayak ini lucu sih ya tapi perlu kunci sangat antara ini tapi kalau pakai ini jadi gue keingetan cafe ya cafe buat tempat kopi biasanya kayak gini daripada restoran echin hmm lebih lucu ini sih ya gue suka stand yang baru terus gimana caranya kita nambahin kosumen lainnya terus siapa yang gak suka wafel kapten pancake mungkin hahaha pertanyaan retorical cookie retorical oke ayo kita masuk ke dalam in the shadow dibayang-bayang oh wafel oh kamu ingat tugas kita ini buat ngancurin bisnis ini bener gak flip namanya flip jadi selesain minuman kamu terus tulis raporan buat bos oke jadi mungkin gitu aja buat awal game kali ini gue mau cek sekalian cek my boxnya ada apa aja jadi pre-registration reward jadi kalian bisa kalian lihat disini misalnya kalian udah lakuin pre-registrasi yang pertama kalian bisa ngedapetin reward dari game ini dan katanya nih udah 100 ribu lebih player atau orang yang pre-registrasi untuk game di universe adventure yang baru ini dan gue dapet apa ini di carangan babi oh gue bisa pecahin gimana cara pecahin oh tinggal dikecil oh dikecil oh gue dapet 15 kunci 1500 koin 8 apa ini gak tau 8 apa dan juga 8 sepatu dan 8 kain buat apa itu oke gue dapet 1 ini juga 1 kunci jadi gue punya 18 kunci free registration reward oh gue dapet free regist lagi reward perfect free regist lagi 200 ribu ternyata udah lebih dari 100 ribu ternyata ya gue dapet apa aja nih baju oh topi jubah sama baju raya oke satu set gitu 50 ribu orang juga ternyata udah oh gue ngedapetin buat free play infinity itu gue dapet pake kapan ya gue dapet dua ini oh ini karena gue daftar pake facebook ya dapet ini collect 2 jam dan dan ini yang abis di ini ya dari task tadi ya mungkin new task at new patio arc lucu banget ini ya namanya itu apa aduh gue lupa apa namanya ini patio ini tuh buat yang artinya ini the whole arc way to is gonna go oke jelek banget ini bisa jadi musuh terbesar kita cookie lucu juga karena ini ada percakapannya juga gue suka banget buat hiasan masuk pintu depan atau apa lupa oh karena gue punya infinity yang tadi ya dua hari gue mau dapet infinity wah gue bisa main terus-terusan ini oke jadi tugas-tugas apalagi kita oh ada menu baru itu wafel enak wafelnya mantap sekali masku ya dua-duanya biru gak bisa dimasukin sama gue dong sebentar dulu ya sabar ya eh aduh salah gue kira bakal keambilannya disana coelah aduh i di gue salah lagi oh jadi gitu setiap kita pake orang yang warnanya berbeda juga bakal ngasih warna tabelnya sendiri gue lupa ini emang gamenya dulu juga kayak gitu gue lupa lupa banget oh jadi sekali kita cukup sekali klik juga udah langsung kepilihnya sekali ya kalau misalnya kita klik dua kali langsung keambilnya dua ya gue gak dapat bintang penuh oke lah mungkin begini aja buat video gue kali ini jadi misalnya kalian yang mau kangen-kangenan lagi sama game Binerdash dan ini bener-bener gue suka banget karena gameplaynya masih mirip sama yang dulu banget ditambah ada minigamesnya dan ada text story-nya ya ada jalan ceritanya gue suka banget oke bener-bener kalau misalnya kalian yang mau nostalgia ini game jauh banget mainin deh game ini dan kalau misalnya kalian udah pre-regis kalian enak banget kalian harus dapet hadiah lumayan banyak ya kayak gue tadi kalian bisa liat oke sekian video gue kali ini tunggu aja video gue selanjutnya ya bye cing nyau ya